Intro Halo Nakama, selamat datang kembali di channel Captain Anime Bagaimana kabar kalian nih? Mimin berharap kalian sehat selalu dan bahagia selalu pastinya One Piece chapter kemarin memberikan beberapa pengungkapan luar biasa mengenai keadaan dunia saat ini cuy Banjirnya dunia One Piece dan pada saat yang sama memberikan petunjuk besar tentang bagaimana pemerintah dunia mengambil kendali Kita semua tahu bahwa Sain Imu berada di puncak dunia saat ini cuy Dan karena dialah dunia berada dalam keadaan seperti sekarang Kisah ini juga telah dijelaskan dengan jelas bahwa Imu telah memerintah dunia selama 8 abad dan bahwa dahulu kala Dia bertanggung jawab atas pembersihan besar-besaran yang membuat dunia menjadi seperti sekarang ini cuy Nah berkat Vegapang, kita kini memiliki cukup petunjuk untuk mengetahui bagaimana sebenarnya Imu mencapai hal ini Dan bagaimana dunia berada di bawah kendalinya cuy Simak videonya lebih lanjut Hal pertama yang perlu diketahui kita tentang pemerintah dunia yang mendapatkan kekuasaan adalah bahwa dahulu kala Mereka hanyalah sekelompok negara yang hidup di permukaan Sama seperti orang lain cuy Kerajaan kuno adalah kekuatan utama di dunia One Piece Sangat tidak mungkin kerajaan kuno memaksakan kekuasaan mereka pada pihak lain Mengingat Oda selalu mengaitkan tema kebebasan, pembebasan, dan apa saja yang positif dengan mereka Kerajaan kuno sudah maju secara teknologi Faktanya, kemajuan mereka sedemikian rupa Sehingga bahkan Vegapang yang dianggap sebagai orang terpintar di dunia saat ini Tidak bisa dibandingkan dengan apa yang mampu dilakukan oleh orang-orang di kerajaan kuno Karena kemajuan teknologi inilah seluruh dunia menjadi takut terhadap hal tersebut cuy Dan mereka bersatu dalam upaya untuk menghapus sepenuhnya Itulah sebabnya perang besar dimulai dan berlangsung selama lebih dari 100 tahun cuy Perang besar yang terjadi di dunia One Piece dahulu kala menyaksikan 20 kerajaan yang saat ini dikenal sebagai pemerintah dunia Dan semuanya bersatu dalam upaya melawan pengaruh kerajaan kuno cuy Pada saat yang sama, penduduk kerajaan kuno mulai membangun senjata kuno Namun, kemungkinan besar ada penghianat di jajaran kerajaan kuno cuy Ini karena kita semua mengetahui fakta bahwa Uranus entah bagaimana diserahkan kepada 20 raja Begitulah cara imu menguasai Uranus saat ini cuy Dan mengapa ada lubang besar di bawah Ennis Lobby? Apakah penduduk kerajaan kuno memanfaatkan kekuatan Pluton dan Poseidon atau tidak Masih belum diketahui cuy Fakta yang diketahui adalah bahwa kerajaan kuno Uranus kemungkinan besar digunakan oleh orang-orang dari 20 raja Mengingat mereka mempunyai kekuatan yang besar Kemungkinan besar mereka menggunakannya Bersama dengan metode lain untuk menaklukkan kerajaan kuno cuy Setelah pertarungan selama 100 tahun, 20 raja akhirnya muncul sebagai pemenangnya Dan dengan itu penduduk kerajaan kuno benar-benar hancur Dengan menggunakan senjata kuno Uranus Kita telah melihat beberapa fenomena yang sangat menarik terjadi cuy Hal pertama yang perlu diingat oleh kita adalah senjata kuno Uranus adalah salah satu yang dapat menghancurkan seluruh dunia Faktanya, semua senjata kuno yang diperkenalkan Oda dalam cerita memiliki kekuatan untuk meratakan seluruh dunia cuy Pluton dapat melenyapkan pulau-pulau dalam satu tembakan cuy Poseidon dapat menenggelamkan seluruh dunia ke lautan Dan yang terpenting, Uranus juga dapat menghilangkan apa saja dengan tembakannya dari langit Kita semua baru-baru ini melihat senjata kuno Uranus digunakan oleh Imu Uranus membutuhkan sel kekuatan yang disebut Mother Flame Namun setelah Vegapang muncul, Mother Flame dapat diproduksi cuy Dan dengan itu, Imu akhirnya dapat menguji senjata ini Pulau pertama yang menjadi korban Mother Flame tidak lain adalah Kerajaan Lulusia cuy Kerajaan ini ditembak dengan 16 sinar dari langit Dan menguap begitu saja, seolah-olah Kerajaan itu tidak pernah ada cuy Kemudian sebuah lubang yang mirip dengan yang ada di bawah Ennis Lobby muncul sebagai penggantinya Pada hari-hari berikutnya, banyak gempa bumi terjadi dan seluruh dunia merasakan dampak dari ledakan tersebut cuy Permukaan laut terus naik secara bertahap Dan Oda mengungkapkan bahwa ketinggian total 1 meter teramati karena hilangnya Lulusia Pulau-pulau yang tak terhitung jumlahnya tenggelam seluruhnya cuy Sementara banyak pulau lainnya terendam banjir sebagian Ketika mempertimbangkan fakta bahwa penggunaan Uranus menyebabkan permukaan air naik Maka kita dapat dengan mudah menggabungkan keduanya Dan mencari tahu mengapa dunia One Piece dibanjiri hingga tingkat ini Kita juga mengetahui berkat lubang di bawah Ennis Lobby Senjata kuno Uranus juga pernah digunakan sejak dulu Oleh karena itu, cara imu membersihkan seluruh dunia kemungkinan besar menggunakan senjata kuno Uranus Dengan memanfaatkan beberapa tembakan dari senjata mematikan ini Permukaan air pun berangsur-angsur naik cuy Artinya, pulau-pulau yang diperlihatkan kita semua di dunia One Piece sekarang Hanyalah sebagian dari benua yang dulunya lebih besar Benua yang lebih besar ini kemungkinan besar berada di dasar laut saat ini cuy Dan hanya sebagian saja yang muncul di luar perairan Yang kini telah menjadi pulau tersendiri Pada akhirnya, tempat manapun yang terlibat dalam perang besar melawan pemerintah dunia Dibasmi sepenuhnya menggunakan senjata kuno Uranus Dan mereka yang akan menjadi sekutunya pun tenggelam bersama air pasang cuy Tentu saja, banjir besar ini juga akan menyebabkan sekutu pemerintah dunia tenggelam Inilah sebabnya mengapa tanah suci di atas Redland diperlukan cuy Kemungkinan besar Redland sebenarnya sudah lama tidak ada sama sekali Dengan menggunakan kekuatan tertentu, Redland kemungkinan besar akan didirikan Dan ketika itu terjadi, pemerintah dunia kemungkinan besar akan menduduki posisi paling atas Mengingat Redland berada di 10.000 meter di atas permukaan laut Banjir apapun tidak akan mengguncangnya cuy Dengan demikian, Imu dapat dengan bebas membanjiri bagian dunia manapun yang dia inginkan Dan tidak menanggung dampak apapun cuy Untungnya, Imu dan pemerintah dunia tidak mampu menciptakan kembali Motherflame Yang merupakan sel kekuatan yang diperlukan agar Uranus dapat berfungsi Karena alasan inilah maka tidak ada pembersihan lainnya yang dilakukan cuy Namun, kini berkat Vegapang, mereka memiliki Motherflame sekali lagi cuy Atau setidaknya potensi untuk mendapatkannya Itulah sebabnya pemerintah dunia bisa melakukan pembersihan besar-besaran lagi Dan menenggelamkan dunia One Piece lebih jauh lagi cuy Oke, seperti itulah pembahasan di video kali ini cuy Bagaimana menurut kalian? Jika kalian mempunyai pendapat lain silahkan tinggalkan komentar di bawah ini Ciao